Kitab Amsal, Pasal 17 Lebih baik mempunyai sepotong roti kering untuk dimakan dalam damai daripada sebuah rumah yang penuh makanan dengan perselisihan. Seorang hamba yang pandai akan mengendalikan anak majikannya yang bodoh. Ia akan diperlakukan sebagai anak dan turut ambil bagian dalam warisan. Api dipakai untuk memurnikan emas dan perak. Tetapi hati manusia dimurnikan oleh Tuhan. Orang jahat memperhatikan pendapat yang jahat. Pendusta mendengarkan pendusta. Orang yang menertawakan orang miskin menghina penciptanya. Orang yang menertawakan kesulitan orang lain akan dihukum. Cucu adalah mahkota orang yang tua dan anak-anak bangga terhadap orang tuanya. Kita tidak mengharapkan pidato yang baik dari orang bodoh. Dan jangan harapkan dusta dari seorang pemimpin. Beberapa orang menyangka suap seperti hal yang menyenangkan. Kemana saja mereka pergi tampaknya beruntung. Maafkanlah orang lain dan engkau mempererat persahabatan. Selalu mengingat kesalahannya berarti merusak persahabatan. Orang cerdas belajar lebih banyak dari satu teguran daripada orang bodoh belajar melalui seratus pukulan. Orang jahat hanya mau menimbulkan kesulitan. Pada akhirnya, hukuman tanpa ampun akan diberikan kepadanya. Lebih baik bertemu dengan seekor beruang yang kehilangan anak daripada bertemu dengan orang bodoh yang sibuk dengan kebodohan. Jika orang melakukan yang jahat terhadap orang yang berbuat baik kepadanya, ia akan menghadapi banyak kesulitan pada sisa-sisa hidupnya. Memulai perselisihan sama seperti membuka lubang kecil pada bendungan. Hentikanlah perselisihan sebelum pertikaian besar meletus. Tuhan benci atas kedua hal ini. Menghukum orang yang tidak bersalah dan membebaskan orang yang bersalah. Uang adalah sia-sia bagi orang bodoh. Mereka tidak memakai uang itu untuk menjadi bijak. Seorang sahabat mengasihi setiap saat. Tetapi saudara kandung lahir untuk menolong pada masa-masa kesulitan. Hanya orang bodoh yang berjanji untuk membayar utang orang lain. Orang jahat suka memulai pertengkaran. Orang pembual mencari kesulitan. Orang jahat tidak mendapat untung dari kejahatannya. Orang yang mengatakan sesuatu yang mengakibatkan kesulitan akan terperangkap bila itu terjadi. Orang yang membuat anak bodoh akan kecewa. Orang bodoh tidak membawa sukacita bagi ayahnya. Sukacita adalah obat yang baik. Tetapi dukacita adalah penyakit. Hakim yang jahat menerima uang sogo dan membuat keadilan tidak jalan. Orang bijak selalu memikirkan yang berguna untuk dilakukan di sini dan sekarang. Orang bodoh selalu memimpikan tempat yang jauh. Anak-anak yang bodoh menyakiti orang tuanya dan membuat mereka sedih. Merupakan suatu kesalahan menghukum orang yang tidak bersalah atau menyerang pemimpin yang melakukan yang benar. Orang bijak hati-hati berbicara. Mereka yang tahu akan perbuatannya tetap tenang. Orang bodoh yang diam tampaknya bijak. Mereka tidak mengatakan sesuatu tampak seperti orang pandai.